Intro Hizbullah kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis pada selasa 30 Januari kemarin. Pasukan dari Lebanon tersebut menembakkan rudal ke pangkalan militer rezim Zionis hadapi Harin di utara wilayah pendudukan. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian besar dan sejumlah tentara dilaporkan tewas. Dilansir dari Paris Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan perlawanan Islam Lebanon dalam sebuah pernyataan pada selasa 30 Januari. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pasukan Hizbullah melenyapkan pangkalan militer Zionis hadapi Harin dengan rudal. Serangan itu pun diklaim langsung tepat mengenai sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Diketahui sebelumnya, selama beberapa hari terakhir, Hizbullah memang menargetkan posisi militer rezim Zionis di wilayah tersebut. Hizbullah mengklaim serangan tersebut sebagai tanggapan atas berlanjutnya agresi militer Israel di jalur Gaza. Sebelum serangan kehadap Harin ini, Hizbullah bahkan mengaku menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri. Atas rentetan serangan itu, puluhan ribu Zionis pun dilaporkan telah meninggalkan kota-kota perbatasan Lebanon karena ketakutan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!